Halo mahasiswa baru Poltekens Kemenkes Malang tahun 2022 Kembali lagi di konten untuk mahasiswa baru ya tentunya ya Di podcast, nah podcast ini bernama Kepoin PWKKMB Polkesma Nah di tahun 2022 Nah untuk podcast pertama kali ini Kita mengusung tema Teman-teman semua Gimana sih PKKMB Polkesma itu Nanti kita akan berbincang-bincang Dengan narasumber ya tentunya yang luar biasa sekali Dan sebelumnya Untuk memandu acara kali ini Pernahalkan nama saya Arimla Rangeng Yang akan membawa podcast Gimana sih PKKMB Polkesma tahun 2022 Nah sebelumnya teman-teman tau gak sih podcast ini itu diadakan untuk apa Nah diadakan untuk menambah pengetahuan Kepada teman-teman semua terkait dengan PKKMB Nah seperti tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa Dan persiapannya kepada tahun-tahun setelahnya Dan nanti untuk pesan dan kesan kepada teman-teman semua nih Mahasiswa baru Polkes Kemenkes Malang tahun 2022 itu seperti apa Nah sebelumnya PKKMB itu apa sih Mas Andi PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Di notet ya teman-teman semua Nanti bakalan keluar di evaluasi loh Nah jadi untuk PKKMB tahun 2022 ini Juga ada nama brandnya loh teman-teman semua Ada nama brand serta jargonnya Nah nama brand serta jargonnya itu seperti ini Arsantra Gatra 171 jiwa untuk wujudkan Polkes Malang mendunia Gitu ya teman-teman semua Mata-teman semua disini kita mari membaca ya Menyuarakan brand dan jargon dari PKKMB Polkes Malang tahun 2022 Arsantra Gatra 171 jiwa untuk wujudkan Polkes Malang mendunia Luar biasa aku tangan ya Tolonglah dan para narasumber tentunya Dan baiklah karena tadi kan kita sudah berjargon ya Sama teman-teman sama narasumber Kalau teman-teman kan aku dan teman-teman semua ya Untuk mahasiswa baru Nah kita untuk podcast pertama kali ini Tidak akan sendiri ya tentunya saya sebagai pemancara Dan ada narasumber dan narasumbernya ini Yang tentunya mengetahui terkait dengan PKKMB Polkes Malang tahun-tahuan sebelumnya Nah ini kita mendatangkan narasumbernya 2 tahun sebelumnya Yang sebagaimana menjadi ketua pelaksana otak dari kegiatan PKKMB Polkes Malang tahun 2020 dan tahun 2021 Baiklah untuk tahun 2020 ini adalah Mas Muhammad Anda David Daus Beliau di tengah ini ya teman-teman semua Beliau merupakan Presiden Masuswa juga Kebetulan di BMP Polkes Malang tahun 2020 Sampai dengan 2021 Oke plusnya ya Big plus buat mas Nanda Halo mas Nanda Halo salam kenal semua teman-teman Salam kenal nih dari mas Nanda ya Bisa dikepoin nanti Instagramnya ya Waktu pernah lain ya Baiklah untuk selanjutnya Tuan Angolni juga Kepada ketua pelaksanaan PKKMB Polkes Malang tahun 2021 Yakni Mas Rizky Dwi Muadiyato Selaku presiden mahasiswa juga BMP Polkes Malang 2021-2022 Oke saya hari mas Rizky Pada teman-teman semua Halo semuanya Selamat kenal Oke siap Sangat bersemangat sekali ya tentunya ya Untuk narasumber pada Apa ya Bisa dikepoin nanti apapun Jadi siang pagi, siang, sore, malam pun juga bisa Baiklah Sebelumnya gimana nih kabarnya Dari para narasumber nih Mungkin dari mas Rizky tergidahulu nih Alhamdulillah Untuk keadaan saya Alhamdulillah baik kabarnya Alhamdulillah Nah untuk mas Nanda gimana nih Udah semain penembusan Kalau yang tau saya Mungkin Semakin sehat Semakin melepar Semakin sehat Semakin melepar Semakin sempur Semakin bahagia berarti Berarti contoh Menerapkan isi piringku nih Maling ya Terlalu banyak piring Terlalu banyak piring Piringnya bukan Masa itu masalah Piringnya upload Piringnya upload ya Baiklah kita kan terjadi Jauh cocok sama bertanya-tanya ya Mungkin Monggo teman-teman semua Yang disini Maramabadu 2022 Belum mengenal nih Dari narasumber ini Siapa Bisa Berkenalan kepada Mas Iswar Baru 2022 Monggo Dari Mas Nanda terlebih dahulu Oke Sudah Oke Nama saya Bermat Anand Firdaus Biasa dipanggil Nanda Di Pollekes Saya sekarang ini Semester 7 Semester 1 Semester 1 Sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai Meledak-meledak gak sih Enggak dong Semester 7 Saya asli Malang Malang Kabupaten Tempatnya di Kecamatan Lawang Wah Anak-meledak ya Teman-teman semua Salam-salam Oke Halo Mas Nanda ya Semuanya Oke Baiklah kita Selanjutnya Duanan only Kepada Mas Rizky Mau gak Mas Rizky bisa Perkenalan ya Salam kenalan untuk semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Perkenalkan Nama saya Rizky Dwi Mahadyanto Biasa dipanggil Rizky Atau Kalau orang-orang yang deket itu Biasanya manggil Kiki sih Biasanya manggil Kiki Dan juga Saya berasal dari Demisir saya Berasal dari Kabupaten Purwolingo Tepatnya Di Kecamatan Kotanya Desa Teriwungan Nanti kalau pengen Mampir-mampir Atau lewat Purwolingo Bisa mampir ke rumah kok Tuh Nanti dikasihkan Apa? Oper ya Konsumsi makan aman Oh aman tuh ya Berarti dimana gak kos nih Nekos Oh gak kos Dimana tuh kosannya Kalau gak kos sendiri Di daerah Suhat Nah di daerah Suhat Teman-teman ya Teman-teman laki-laki Ini yang bingung cari kos ya Tuh tuh Tanya Mas Rizky ya Nanti bisa calling-calling aja Bisa calling-calling Cari Instagramnya ya Oh iya Tadi kayaknya ada yang lupa Apa tuh? Prodinya Mas Nanda Oh iya Prodinya Mas Nanda Apa tuh? Saya Sarjana Terapan Keperawatan Di Malang Di Malang ya Kamu sayapu usat ya Mas ya Usat Mas Rizky juga Apa nih? Ya kebetulan Kebetulannya Prodinya Sama dengan Mas Nanda Semuanya kebetulan ya Kebetulan terus Terba kebetulan Ini yang sebeda Sebenarnya saya Saya ini di jurus yang sehatan terlapan Prodinya D4 pengus kesehatan Halo teman-teman Sama teman-teman ketma ya Ini pusat semua ya Dan kamusnya seperti itu Oke back to topic Yaitu tadi teman-teman Dari PKKMB Polkisma Mabah Di tahun 2022 ini Mau kepoin nih Terkait dengan PKKMB Polkisma Tahun-tahun sebelumnya Biar mengetahui nih Gambarannya itu seperti apa Terus persiapannya itu apa Dan keseruannya itu apa aja sih Nah pertanyaan pertama nih Buat teman-teman semua Dari teman-teman Dari teman-teman Untuk kakak-kakak disini Para narasumber Apa sih serunya PKKMB itu Nah mungkin dari Mas Nadal terlebih dahulu nih Karena kan Yang tahun 2020 ya Gitu Pertama PKKMB online loh Wah Berarti Berarti Ini saya pas jadi Mabahnya atau Dua-duanya ya Iya Dua-duanya aja Oke Jadi saat jadi Mabah itu Mungkin sekitar satu minggu Sekitar satu minggu itu Kita di kampus Yang bertemu Ada penugasan Mengikuti jadwal Lalu Ya ada materi-materi Seperti itu Dan mungkin Apa ya Keseruannya Ketika kita kumpul Jadi satu Kelompok Kan Setiap rodi ini Ada setiap rodi ya Banyak rodi Ini masih diperlompokkan lagi Masih dikelompokkan lagi Setelah dikelompokkan Kita Gimana ya Kita kan belum saling kenali Kenalan Lalu Harus jadi sekelompok Harus Kompak Setelah itu Ya seperti biasa lah Kita Ada games-games Jadi Gimana caranya Kelompok kita itu Biar Jangan sampai Biar menang lah Dan Pokoknya jangan-jangan sampai Kena punishment lah Biar gak kena punishment Nah itu aja Terus yang paling seru lagi Di terakhir itu ada Apa ya Kita lomba yel-liel Nah lomba yel-liel ini Gimana Biar kita bisa Tunjuk diri Maksudnya Di Apa ya Jurusan kita Dari Dari setiap kelompok Nanti jadi satu Di jurusan Nah jurusan ini Harus gimana ya Harus Tunjuk diri Biar Biar menang lah Membuktikan bahwa Jurusan kita Yang terbaik Yang paling kompak Yang paling kompak Yang paling jago Yang paling keren gitu ya Nah Pokoknya seperti itu Itu yang tadi Yang offline ya Yang offline Yang dari itu gimana nih Aku Kebetulan Kita ya Saya ya Kita ya Angkatan 2020 Kebetulan Saya sama Mas Krisky itu PKKB-nya online gitu Teman-teman semua Nah Mungkin gimana ya Mas dari Point of view Dari Panik Iya Oke Jadi Ini adalah salah satu Apa ya Salah satu kebingungan Kebingungan saya Ketika saya Menjadi Masjidah Baru Saya dididik seperti itu Dikumpulkan Di OSPEC Di PKKMB Di dalam satu kampus Satu wilayah Kita berkumpul sama-sama Lalu ada Ya Mungkin kita Tidak ada yang mau kan Tiba-tiba ada Corona Nah Corona ini Membuat kita Gimana ya Dipatasi untuk pergerakan Mungkin keluar-keluar Pertemu Harus jaga cara Pakai masker Cuci tangan Dan lain sebagainya kan Personal hijin Seperti itulah Yang awalnya kita harus Kumpul Jadi satu Dalam satu wilayah Satu tempat Ngobrol bareng disitu Materi Lir-lir segala macem Keseruan Nah Itu dirubah menjadi Online Online kita di rumah Harus mengenal kampus Mengenal teman Kita harus tahu Tentang materi Pokoknya Banyak-banyak macam lah Itu yang Gimana ya Bagaimana Pokoknya itu Penavionya Bagaimana kita mengumpulkan Mahasiswa baru Untuk diperkenalkan Kampusnya Teman-temannya Dan segala macem Tentang kampus Tapi Tapi lewat Kita di rumah Itu yang Apa ya Tantangan pertama Nah Itu yang jadi Bingung lah pokoknya Bingung disitu Karena Ya Kita kan Awalnya Cari referensi Di luar Kita di kampus lain Cari referensi Masih sharing-sharing Tapi Masih offline Saat kita akan Online Nah Kita tahu sendiri bahwa Kampus kita Polenekes Kemenkes Malang ini Adalah Kampus yang salah satunya Melaksanakan Pendaftaran dahulu Penerimaan dahulu Lalu Otomatis PKKMB atau Ospeknya Duluan Jadi Susah kita mau Cari contoh kemana Kan ya Itu betul Yes Itu 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 Strugglenya Ya Tapi Walaupun dalam struggle itu Juga seru loh Teman-teman semua PKKMB online kemarin Juga Lebih tepatnya Kita Dekat dengan Keluarga juga Dan Intens untuk Berkenalan Sama teman-teman Di Prodi itu Juga lebih banyak Walaupun tidak bisa Bertata muka Itu Itu tambahan dari saya Jadi point of view Pokoknya Satu tambah lagi Pokoknya Diharapkan Kalau di rumah ini Inovasinya akan Lebih banyak Gitu Juga enggak terbatas waktu Kan Perkenalan Itu Ide-idenya ini Ada Di rumah Kan enggak ada Tekan atau segala macam Beda Seperti itu Oke Baik Seperti itu ya Teman-teman semua Jadi Untuk yang online Untuk yang online Seperti itu Strugglenya Dan kebetulan Untuk PKKMB tahun 2022 ini Diandalkan secara Hybrid ya Benar Jadi Nanti Konsepsi dari Online Offline Itu juga bukan jadi satu Dan lebih pecah lagi Insya Allah Ditunggu aja Ditunggu aja Ditunggu aja Diusahakan Diusahakan Oke Baiklah kita Menuju Ke Mas Rizky Mohdharyanto Yang juga Beliaunya ini Mengetahuinya Jadi Mabah Dan Menjadi panitianya Itu Online Semua Teman-teman Semua Munggo Mungkin dari Mabahnya dulu aja Kalau dari Pandangan saya Selaku Menjadi Waktu menjadi Mabah Ya Emang Untuk PKKMB Online ini Tidak terasa Feelnya Kan Juga Karena kita Tidak bisa Melihat Kampus secara Langsung Atau Mengetahui Alurnya Alur kampus Itu Lokasinya Ada dimana Itu kan Kita Belum tahu Tapi Serunya Itu juga Kita Waktu Diperkenalkan Oleh Panitia Menggunakan Video Jadi Walaupun Kita Tanpa Harus Datang ke Kampus Kita Sudah Mengetahui Kampus Ini Ada dimana Ruangan Ini Ada dimana Jurusan Keperawatan Ada dimana Jurusan Kebedanan Ada dimana Prompes Ada dimana JKT Ada dimana Dan Gizi Ada dimana Jadi Walaupun Kita Terbatas Ruang Dan Waktu Terbatas Waktu Terbatas Ruang Hanya Di Zoom Aja Itu Kita Tetap Mengetahui Dunia Kampus Itu Bagaimana Di dunia Prokesma Itu Bagaimana Kalau Untuk Panitia Saya Selaku Petumpul Sendiri Mana Mungkin Mas Mengetahui Sendiri Ya Juga Merasakan Apa Yang Saya Rasakan Kalau Selaku Panitia Tidak 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 Ada Serunya Waktu Kita Mempersiapkan Mulai Dari Jauh Jauh Hari Tenaga Yang Kita Curahkan Pikiran Yang Kita Luangkan Waktu Mempersiapkan Acara Itu Mastinya Sangat Seru Dan Berkumpul Dengan Teman-teman Badan Yang Sertif Mahasiswa Itu Sangat Menyenangkan Dalam Mempersiapkan Acara PKKMB Ini Dan Untuk Waktu Hari H Ataupun Acara Berlangsung Seru Tidak 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 Tanggungjawab Itu Berat Jadi Kepikiran Ini Bakal Sukses Atau Enggak Ini Ini Bakal Berjalan Dengan Lancar Atau Tidak Jadi Waktu Hari H Itu Saya Masih Belum Merasakan Seru Nanti Waktu Sudah Selesai Itu Saya Merasakan Kebahagiaan Dan Keseruannya Oke Mas Anda Merasakan Gini Jadi Mungkin Tekanan Tekanan Ketika Dirasa Itu Apa Ya Proker Atau Program Kerja Itu Sudah Berlalu Maka Itu Yang Menjadi Keseruannya Nah Disitu Setelah Ada Tekanan Ketika Acara Itu Selesai Ataupun Bahkan Berhasil Sukses Itulah Menjadi Keseruannya Keseruannya Ada Yang Dijeritakan Jadi Puncak Keseruan Dari Teman Panitia Pasti Di Akhir Acara Kita Udah Lega Plong Dengan Kegiatan Tentuk Acara Implementasinya Kita Sudah Sukses Sudah Terlaksana Walaupun Masih Berbanyak Evaluasi Masih Ada Evaluasinya Oke Kita Next Kepertanyaannya Nah Yang harus Dipersiapkan Pastinya Yang Bagi Mabah Mabah Pastikan Belum Tau Ya Bagaimana Perkenalan Masih Pastikan Ini Pertama Kali Nah Apa Yang Perlu Dipersiapkan Dari Para Ketua Pelaksana Mungkin Ini Loh Mabah Harus Mempersiapkan Ini Ini Dan Ini Mungkin Dari Mas Lesti Misal Persiapkan Apa Aja Kalau Yang Perlu Dipersiapkan Dari Saya Sendiri Pastinya Nanti Ada Juknis Itu Nanti Disebarkan Biasanya Di Link 3 Akun IG PKKMB Mungkin Dari Membaca Terlebih dahulu Apa sih Juknisnya Seperti apa Rondonya Kegiatannya Seperti apa Apa aja Yang ada Di dalam Kegiatan PKKMB Itu Mungkin Nanti Dijelaskan Di dalam Buku Panduan PKKMB Itu Nah Itu Juga Sebelum PKKMB Berlangsung Nanti Juga Akan Ada Pra PKKMB Yang Dalam Acara Itu Nanti Panitia Akan Menjelaskan Secara Detail Konsep PKKMB Tahun Ini Seperti Apa Penugasannya Apa Ada Apa Aja Di Hari Pertama Sampai Ke Hari Kenan Ada Apa Aja Kegiatannya Materinya Dari Siapa Saja Nanti Itu Dijelaskan Dalam Waktu Pra PKKMB Nah Untuk Persiapannya Mungkin Seperti Yang Biasanya Kalau Misalkan Online Mungkin Device Jaringannya Yang Mempuny Terus Juga Mungkin Seperti Ada Penugasan Mungkin Ada Yang Menulis Atau Mencatat Itu Mungkin Alat Tulis Menulis Mungkin Kalau Untuk Mungkin Nanti Bisa Mendatangkan Mahasiswa Secara Langsung Mungkin Nanti Seperti Ada Baju Ributnya Baju Hitam Putih Serga Hitam Putih Dan Dan Lain Lain Dan Lain Lain Jangan Dispel Lain Semuanya Ditunggu Aja Dari Mas Rizky Mas Nanda juga kesehatannya karena kalau mengikuti PKKMB dengan sakit atau gimana ya pokoknya kurang sehat lah seperti itu mungkin ya kurang nikmat juga iya bener mungkin jadi ganiat juga jadi harus ya eh iya jangan lupa sarapan oh iya sarapan tuh karena ada tuh di zoom zoom ya waktu PKKMB malah makan di ini di suap ini itu jangan ya teman-teman jangan lalu sama jangan lalu sama PKKMB jadi sarapan dulu untuk kegiatannya jam 8 ya biasanya jam 8 jam 7 itu nanti sarapan dulu jam 6 meskipun di rumah ya mandi lah mandi pake parfum ya aplikasi diri sendiri dong ya mandi tianya gak mandi ini di bag ini ada pandi gak mandi nih ya jadi contoh ya jadi contoh oke baik itu persiapannya dan pesannya nih pesannya untuk Mabah 2022 mahasiswa baru podcast nanya apa nih dari Mas Listini kalau dari saya sendiri untuk pesan apa ya pesannya untuk ke Mabah ini ya seperti yang mas Anda sampaikan tadi niat itu perlu untuk kita tanamkan untuk berkuliah di kampus tertinta kita ini agar nanti ilmu yang kita dapatkan juga lebih bermanfaat dan kita dapat menghargai dosen selayaknya gitu mungkin itu aja kalau dari saya dan juga mungkin nanti di akhir ada sedikit quotes ya nanti mas Anda dulu oke mau ke pesannya apa ini? oh pesannya ya pesannya ya tetap semangat pokoknya ya itu tadi disiakan niatnya apapunnya ikhlas ikut aja mengalir apa apa yang sudah disiapkan panitia mungkin dipelajari lagi nanti akan ada apa ya teknisnya dari panitia dipelajari dimahami lalu semoga kalian betah di Polkesma dan ya seperti itulah semoga kalian di Polkesma menjadi lulusan yang berguna nanti menjadi tenakes yang hebat lah ya menjadi tenakes yang hebat lah itu oke baiklah itu ya teman-teman semua ya oke ada tambahin di coachnya apa tuh? oh ya mungkin ini agak baca juga ya soalnya agak panjang ini kawan dari saya sendiri itu ada satu prinsip untuk melakukan dalam eh dalam melakukan segala sesuatu hal kalau dari prinsip saya itu cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai waduh artinya itu cintai apa yang kamu lakukan jadi kita berusaha mencintai apa yang kita lakukan saat ini nanti setelah itu baru kita lakukan apa apa yang kita cintai karena kita sudah mencintai apa yang kita lakukan sebelumnya jadi kita melakukan hal-hal yang selanjutnya itu menyenangkan secara dengan menyenangkan dengan senang hati jadi dengan ikhlas nah karena dengan kita melakukan dengan ikhlas itu nanti hal yang kita capai atau yang kita petik itu atau yang kita raih itu adalah hal yang positif dan berguna nanti ke depannya oke luar biasa si Ali temen-temen coachnya ya dari mas Reswani ada coach lagi dari Andi Jangan lupa serapan ya karena kalau gak serapan nanti bakalan ini ya Andi pintar bahasa Cerman apa aku apa udah ya gue termorgen termorgen awas hadir seperti itu ya seringguiannya ya baiklah seperti itu ya teman-teman semua jadi kesimpulan dari podcast ini bagaimana kita mengenal bagaimana kita mempersiapkan terus bagaimana konsepnya dan bagaimana untuk ke depannya nanti mempersiapkan PKKNB Pulau Kesma ke 2022 bagi mahasiswa baru tahun 2022 seperti itu baiklah saya cuman terima kasih kepada kedua nama sumber kita berikan aplaus lagi ya panditian juga berikan aplaus di belakang banyak ya oke terima kasih panditian di belakang dan terima kasih juga doa kepada teman-teman pandai naruh sumber pada mas Anda mas saya selaku presiden asiswa di atasan saya waktu tahun waktu tingkat 1 dan kepada mas Rizky juga terima kasih mas Rizky yang sekarang menjadi atasan saya jadi presma tahun 2021 dari 2022 seperti itu baiklah kita ulangi lagi nama brand Poltekes Kemenkes Malang oke bareng-bareng ya Poltekes Kemenkes Malang dari tahun lagi brand dan jargon TKKNB Poltekes Kemenkes Malang tahun 2022 yakni Ansatragatra ya oke siap-siap ya Ansatragatra satu tujuh satu jiwa satu jiwa untuk wujudkan Poltekes Malang berdunia oke Bigel plus untuk kita semua dan see you in the next podcast bersama mahasiswa baru tahun 2022 bye-bye thank you thank you oke thank you ya semuanya ya makasih mas terima kasih mas yuk dadah